Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi sobat lakuin dimanapun berada kali ini kita akan membahas kumpulan karya atau lukisan unik guys lukisan unik ini terbuat dari bahan limbah Oh bisa disaksikan sendiri ini tuh bahannya dari serbuk kayu diayak diambil yang halus ya bisa atau disarik terus dicampur lem lemnya kita memakai lem kayu bermerek atau enggak merek sama saja ya kita pakai yang murah meriah mereknya Raja Wali lem putih atau lem kayu untuk takaran sendiri tiga kilo lem kayu eh tiga kilo serbuk kayu dan satu bungkus lem kayu kita tinggal main feeling membentuk sesuka hati dan saya membuat reka atau kalau yang ini terbuat dari daur ulang kertas ya yang koran itu ah pertama kita jemur dulu tahap pertama deh jemur direndam dulu ya sekitar semalam itu hasil yang maksimal korannya itu tersebut di sopek-sopek ya dihaluskan terlebih dahulu supaya apa biar nanti kalau saat menghancurkan atau di blender itu lebih mudah nah ini prosesnya nah ini juga sama pakai daur ulang kertas kertas direndam habis itu di blender disaring buang airnya lalu tambahkan lem untuk takarannya sama ya tiga kilo kertas satu bungkus lem kayu ini saya bentuk kuda ya untuk ukuran lukisan bisa bermacam-macam ini saya ukuran 55 dikali 120 nah ini yang 65 kali 120 ini Sri Sultan Hamengku Buwono ke-8 ya bahannya sama dari daur ulang kertas kalau ini dari daur ulang serbuk kayu bikin tahun 2016 ya judulnya nyair ratu segorogidul ya seolah